Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun dan hormat saya Untuk sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Alhamdulillah pada kesempatan Yang berbahagia ini ya Mudah-mudahan sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Senantiasa diberikan kesehatan Diburakan rezeki Dan senantiasa dikuatkan Iman dan taqwa di hati kita semua Amin, amin ya robbala'alamin Salawat serta salam Senantiasa kita panjatkan Pada Nabi Hakum kita Nabi Junjungan kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Mudah-mudahan di akhir yaumul khiamatnya Kita akan senantiasa mendapat Sabangatnya Amin, amin ya robbala'alamin Oke untuk sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Kali ini kita lagi Bolang lagi sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Pembolangan Kali ini kita coba Mencari keunikan-keunikan Bambu unik ya seperti biasa Dan Alhamdulillah Ketika kita hadir di rumpun bambu Ada sebuah bambu yang cukup tinggi Yang terlihat ini Seperti bambu kurung ya Kurung yang sangat luar biasa Subhanallah Oke untuk sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Kita akan coba potong dulu ya Karena bambunya cukup tinggi sekali Itu dia Terlihat ya Lubangnya cukup luar biasa Itu sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Oke kita akan coba sekusi aja dulu ya Untuk sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Agar kita bisa mengetahui Jenis bambu apa Yang ada di atas sana ya Oke kita akan coba sekusi Bismillahirrohmanirrohim Oke ya untuk sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Alhamdulillah Kita Sudah potong bambunya Tetapi tadi Waktu saya naik Gergaji saya jatuh ya Dan Ternyata Terdengar juga Waktunya Adan Jadi saya Terpaksa saya hentikan dulu ya Untuk Kita mendengarkan Adan Duhur dulu ini Dan itu bambu sudah saya potong Tetapi untuk penurunannya Begitu sangat susah Wah Sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Bambu masih bergelantungan di atas ya Cukup tinggi Tadi sudah sempat saya sekusi Ketika saya mau merapikan ranting-rantingnya Ternyata Gergaji saya jatuh ya Sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Dan Terdengar suara Adan Jadi terpaksa kami hentikan dulu Untuk mendengarkan Adan Duhur dulu ya Kita sambil istirahat Nanti kita lanjutkan eksekusinya lagi Wah Mantap itu teman-teman Itu dia Bambunya mudah bergelantung Bambu sudah saya potong Nah sudah saya potong Itu kurungnya di atas Oke Kita break dulu ya Sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Nanti kita akan lanjutkan kembali Untuk pengambilan bambu kurung Yang sudah saya eksekusi Kita tunggu waktu Sejenak Kita Tengah dulu Adan Duhur Oke ya Alhamdulillah ini sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Setelah proses Selesai kita mendengarkan suara Adan Alhamdulillah Alhamdulillah Bambu Kurungnya bisa kita dapatkan Alhamdulillah kita sudah turunkan ini sahabat-sahabat Wow Itu dia Mantap sekali ya Wah Alhamdulillah Kurung kali sukma itu Alhamdulillah kita dapatkan ya Oke Untuk sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Mungkin akan saya rapikan dulu ya Wow Mantap-mantap Alhamdulillah Untuk sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Bambu sudah kita rapikan ya Dan ini kita Hondam dulu Di air Nah Dikalik Biarkan saja ini Bambunya Nah Wow Aduh Hasilnya ya Sahabat-sahabat Tarianto Pertuk Wow Mantap Liuk Nah Lingkukannya ya Jadi ini Seperti Jenis Keris ya Meluk Jadi ini Tidak lurus Tapi ngeluk Mengeluk Nah Wow Kan Mantap Lali sukma ya Oke kita biarkan saja dulu Di sini Untuk sahabat-sahabat Tarianto Pertuk ya Ini Perendaman Agar energinya Penyelarasan saja Dengan alam saja dulu ya Nanti kita akan rapikan Karena kita akan menyelusuri Wilayah-wilayah Yang ada di sekitar sini ya Ini mantap ya Jenis Bambu kurungnya Ada Luk Lingkaran Keris ya Luk Ngeris Jadi ini seperti Macam ada pamor Ya Bambu kurungnya Mantap sekali Ya Bambu berpamor Ini namanya ya Karena ngeluk Seperti keris Dan itu Talisukman ya Oke Kita biarkan saja Disini ya Kita akan menyelusuri Wilayah yang berbeda lagi Nanti kita pulang Kita arah Berbalik lagi Kesini Nanti baru kita ambil Biarkan saja Disini Misalnya ini aman Karena ini jauh dari lokasi Pemukiman Tempatnya pun sangat sunyi Luar biasa Mantap sekali Energinya pun mantap Oke Kita lanjut lagi ya Untuk Sahabat-sahabat Arianto Peduk Kita akan menyelusuri Wilayah Areal Sungai Kali Jilibang Dan Setkisarannya ya Ini ada di daerah Rawaeng Kita bolang di daerah Rawaeng Oke Kita lanjut lagi Sahabat-sahabat Terima kasih Ikuti penyelusuran kami Selanjutnya ya Mudah-mudahan kita dapatkan Bambu-bambu unik Yang lebih Mantap lagi Ya Oke Yuk Kita lanjut lagi Oke ya Alhamdulillah Untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk Ini adalah hasil Kurung Bambu Tali Sukma Kurung berpamor Alhamdulillah Ini bisa terbawa pulang Dan ini baru sampai Ya Sahabat-sahabat Arianto Mohon maaf Bila mana tadi Waktu Di tempat kami Tidak bisa mengedukasi Sepenitnya Dan Alhamdulillah Ini Saat ini Sudah jadi Galeri Ya Di depan rumah saya Dan ini masih Saya simpan Ya Tidak Belum saya Masukkan Karena ini Masih proses Perhatian Sahabat-sahabat Arianto Peduk Alhamdulillah Bambu Sudah ada di Depan Galeri Di galeri Tempat saya Sahabat-sahabat Arianto Peduk Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya Sampaikan Berkait Pembolangan Hari ini Ya Dan ini baru sampai Dan mudah-mudahan Bisa kita edukasi Di lain Kesempatan Wow Ini dia Sahabat-sahabat Arianto Peduk Hasil Dari Pembolangan Saya Ya Dan ini baru Sampai Sekarang ada di Galeri Bambu Unik Tempat saya Sahabat-sahabat Arianto Peduk Ini ada di Depan rumah Sahabat-sahabat Arianto Peduk Ada di galeri Saya Wow Joss Kau Ngeblur ya Oke Mungkin itu saja Untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk Bila mana Dalam Saya Menyampaikan Masih banyak Kurangan Saya mau Dimaafkan Untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk Mudah-mudahan Asim Bolang Kali ini Bisa menjadikan Satu Tolak ukur ya Bahwa Sesuatu apa yang kita dapatkan Pasti akan mendapatkan Satu penikmatan Dan ini Ada kajian-kajian khusus Tentang Bambu Kurung Tali Sukma Kenapa Bambu Kurung ini Belum saya masukkan Simak video selanjutnya Untuk Kedepannya ya Ada sesuatu Hal apa Terkait Bambu Kurung Tali Sukma Berpamor ya Ini jenisnya Bambu Kurung Tali Sukma Berpamor Oke Bila itu Fikwalidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tunggu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.